Hai guys, semuanya lagi di Oji Chang Story Kali ini Oji Chang Story akan menginformasikan Kira-kira software apa ya Atau aplikasi apa yang bagus diinstal di Windows Untuk basic Hai guys, semuanya lagi di Oji Chang Story Kali ini Oji Chang Story akan menginformasikan Kira-kira software apa ya Atau aplikasi apa yang bagus diinstal di Windows Untuk basicnya saja Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya Kebetulan tiap orang untuk komputernya itu berbeda-beda Kayak misalnya orang yang bergerak di bidang grafis Kayak gitu Mungkin butuh-butuh hal Ataupun software yang terkait dengan grafis Photoshop dan lain-lain Tapi bagi orang yang menggunakan laptopnya Ataupun ya istilahnya laptop kentang kayak gitu Jadi dipakainya hanya yang Udah deh, yang basic aja Nah, seperti apa sih? Kali ini aku akan menginformasikan Atau Oji Chang Story akan menginformasikan Aplikasi yang menurut Oji Chang Sangat bagus untuk diinstal di laptop kalian Yang ya istilahnya masih kentang lah Atau biasa-biasa saja Karena menurut Oji Chang Di samping program ini perlu buat kalian Program ini juga memang sangat-sangat digunakan Dan sangat wajib ya Atau harus ada di laptop ataupun di PC kalian Karena ini apa ya? Istilahnya software basic yang harus kita punya Apa saja? Yang pertama adalah Yang pertama adalah CC Cleaner Oke? Ini adalah CC Cleaner Nah, kegunaan dari CC Cleaner adalah Pertama, jadi Kita bisa ngecek nih program apa saja yang jalan Terus juga, nih liatin Programnya terlihat banyak sekali Oke? Ini ada kan? Jadi kita bisa tahu Program-program apa aja yang telah terinstal Di laptop kita ataupun komputer kita Lalu disini ada software update-nya Nah, jadi kita lebih enak Terus yang pasti Kegunaan CC Cleaner Aku pakai CC Cleaner Karena yang pertama adalah Untuk buang sampah Jadi ketika sampah Di cek itu kan ada tuh Bukan hanya sampah secara Yang di recycle bin Tapi juga ada beberapa sampah Yang memang secara registri Hibatnya sampah-sampah Yang ada di sistem Nah, caranya itu Dengan menggunakan CC Cleaner Sangat gampang Nanti tinggal di analyze saja Disini Nanti akan keluar Ya, apa saja yang Dilihatin Seperti ini 6,919 Ini Nah, aku tinggal klik Disini Run CC Cleaner Nanti Dia akan bersih Datera-datera Dilihatin Di sebelah kiri Atas Ya, nanti disini Akan hilang Untuk recycle binya Dan menurut aku Sangat-sangat Enak sekali Ya, dan Oke, kita masih Lihat Contohnya disini Dan di CC Cleaner juga Kita bisa tahu Dalaman komputer kita Seperti apa Kayak contohnya aku disini Pakai Windows 10 64-bit Intel Core i5 Terus juga Ini CPU-nya 1.6 8GB RAM Ya, dengan menggunakan Intel USB Graphic Nah, ini sudah selesai Lihatin Sebelah kiri atas Sudah kosong kan Nah, cara ngecek Untuk registrinya disini Siapa tahu Kita Install Aplikasi tertentu Terus kita Kadang kan di-uninstall kan Nah, itu sebenarnya Masih ada loh Sampah yang ada Di Windows kita Nah, caranya dengan seperti ini Kita bisa hilang Memang sih ada cara lainnya juga Yang manual Cuma agak sedikit Teribut Nah, ini adalah Cara yang aku pakai Biar lebih gampang Tinggal di-click disini saja Fix Nah, nanti Sudah deh Hilang kurang lebih Seperti itu Nah, ini adalah Sisi cleaner Satu aplikasi Yang memang harus ada Di komputer aku Nah, selanjutnya adalah Untuk browser Untuk browser sendiri Aku menggunakan ini Ada Google Chrome Kenapa aku menggunakan Google Chrome? Karena menurut aku Lebih gampang Ringan Yang aku lihat sih Enak Ya, ini Chrome Dan satu lagi Aku menggunakan Opera Kenapa menggunakan Dua? Sebenarnya Karena aku lebih suka Jadi, aku ada beberapa Akun Jadi, aku biasanya Kalau untuk akun-akun Yang istilahnya Untuk blogging Ataupun Youtube misalnya Aku pakai yang Ujichang Story Terus, kalau yang untuk Blogging Aku biasanya pakai yang ini Yang Fujiharu.com Jadi, tergantung kalian sih Kebutuhannya Soalnya, kadang kalau misalnya Ditaruh di sini semua Di tab di sini 1, 2, 3, 4, 5 Banyak banget gitu Yang menurut aku ya Jadi, agak ribet Jadi, aku biasanya Paling klik di sini Jadi, di sini Hustus video Jadi, lebih enak Kalau menurut aku Terserah buat kalian ya Nah, sebenarnya Ada juga Sebenarnya untuk yang Di Windows terbaru itu Lihat dengan menggunakan ini Dengan Edge Microsoft Edge Kalau nggak salah ya Ini yang terbaru ya Tapi, aku jarang pakai Kenapa? Karena dulu Sering pakai yang Explorer gitu Tapi, lewat gitu Jadi, aku nggak begitu suka Ya Jadi, aku sarankan Silahkan download Aplikasi selanjutnya Adalah dengan menggunakan Yang Chrome Ataupun yang Opera Kalau Opera Biasanya iklannya sedikit Nah, selanjutnya adalah IDM IDM Oke, untuk IDM sendiri Kenapa aku pakai yang IDM? Karena selama dulu Sampai sekarang Aku sering banget Biasanya kalau untuk Lihat di Youtube Aku misalnya Apa ya Kan biasanya Kalau aku kebetulan Nggak begitu Sering dapat Apa? Wifi kayak gitu Makanya aku download Di video Youtube Nanti aku caranya seperti ini Jadi, aku download Dengan menggunakan IDM Kenapa? Karena sangat praktis sekali Dengan menggunakan IDM Dan juga cepat Itu yang enak Kalian bisa pakai Untuk free trial-nya Kalau nggak salah 30 hari Ya Aku selalu pakai IDM Karena Di samping cepat Dan juga praktis Yang aku rasakan selama ini Ya Sebenarnya ada downloader-nya juga Tapi, aku lebih suka yang IDM Ya Silahkan Internet Download Manager Silahkan kalian download Selanjutnya adalah Dengan menggunakan Codec Lite Untuk Codec Lite sendiri Seperti apa? Untuk Codec Lite adalah Contohnya seperti ini Oke Contoh Ini adalah salah satu Video Youtube Yang sering aku Tonton Lihatin simbolnya Ini adalah simbol kodec Seperti ini Media Player Classic Sebenarnya kalian bisa download Untuk yang VLC Dan lain-lain Tapi, aku lebih condong Yang Apa namanya Codec Codec Lite Nah, tapi lain seperti ini Kurang lebih Halo Ya, ini adalah Salah satu blogger Yang menurut aku Aku suka Ini namanya Mas Timon Oke, ini contoh lainnya Adalah Misalnya Ini juga Review terkait Masalah Apa namanya Gadget-gadget Kayak gitu juga Disini Disini saya Rekomendasi 10 freeware Nah, tampil lainnya Seperti ini Ini adalah kodec Ya Ini kodec kalian bisa pakai Kebetulan aku pakai Yang kalau nggak salah Itu yang basic Jadi, kalian bisa pakai Yang basic Eh, sorry Aku pakai yang standar ya Ada yang basic Standar Ada yang miga Kayak gitu Jadi, macam-macam Silahkan kalian buka saja Nanti cari Kodec Ataupun media player classic Ya, MPC Itu enak banget Kalau menurut aku Karena tampilannya latin Praktis banget Terus juga Kalian bisa cek disini Untuk misalnya ada subtitle Tinggal masukkan saja subtitle Ya Ini Aku senang banget pakai ini Kalau kalian pakai ini Komputernya yang kentang Atau biasa saja Dan kalian nggak begitu banyak Download file-file Yang istilahnya Extension-nya itu Aneh-aneh Lebih baik pakai yang Kodec lite Yang versi standar saja Ya Saya kalau misalnya Kalian butuh yang Bener-bener yang ribet banget Ataupun Aplikasinya itu sedikit beda Yang extension-nya Lebih baik pakai yang Kalau nggak salah itu mega Karena itu udah komplit pak Sangat-sangat komplit Ya Tapi bagi aku Cukup segini aja Udah bagus sekali Nah Selanjutnya Ketika udah selesai disini Untuk aplikasi yang Berupa kodec Aplikasi selanjutnya Aku tawarkan Ataupun yang harus Ada di install Di api aku adalah Pastinya Office Oke Ini adalah office 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 Menurut aku Aplikasi wajib Oke Kenapa Karena di office ini Kita menemukan Ada word Ada excel Dan lain-lainnya Itu udah pastikan dipakai Nah Untuk office sendiri Terserah Untuk data kalian Atau terserah Dari Laptop kalian Spesifikasinya Kalau misalnya Spesifikasi Aduh Susah banget ya Spesifikasi Dari laptop kalian Itu memang Tidak begitu bagus Aku sarankan Lebih baik Pakai office Yang 2008 Atau 2013 Itu menurut aku Cukup lah Kenapa? Karena untuk office Sendiri Kan banyak tipenya Tuh yang sekarang Ada yang 2019 Ada yang office 365 Kalau gak salah ya Nah itu kan banyak sekali Aku pernah yang 2019 Itu sebenarnya lebih keren Dari tampilan Dan lain-lainnya Tapi Gak tau kenapa Komputer jadi berat Jadi aku Fokuskan untuk Ambil yang 2016 Sebelumnya 2013 Gak ada masalah sih sebenarnya Cuma aku pengen tau aja Yang bagusnya seperti apa Dan sekarang aku baru install ulang Makanya aku pakai yang 2016 Tergantung balik lagi Untuk kalian Pakai yang 2008 2013 2016 2019 Atau 365 Yang pasti Aku sarankan Jangan yang 2003 Itu yang lama banget 2003 itu Jangan lama banget Ya Karena mungkin beberapa Windows gak support juga Terus juga Kadang ketika kita Nge-click Ataupun bikin Office Di Atau word Di 2003 itu Nanti ketika pas Dibuka di Office 2013 Kayak gitu Takutnya ada perlu Di convert Dan lain-lain Karena kadang Datanya jadi berubah Jelek ya Jadi berantakan Makanya aku sarankan Lebih baik Pakai yang sekarang Ya standar minimal Inilah aku bilang 2008 atau 2013 Menurut aku itu udah cukup banget Nah selanjutnya adalah Winrar pastinya Kenapa Winrar dibutuhkan Sebenernya pas awal-awal Dari Windows Sudah ada sih Sebenernya Ya Udah ada tampilannya Untuk yang Winrar disini Udah ada Tapi lebih baik Tapi lebih baik kalian Ngedownload saja Untuk ini Karena biasanya Kebanyakan gratis ya Untuk yang Winrar disini Ya Silahkan kalian download Karena menurut aku Sangat berguna sekali Karena ada beberapa data Yang memang Datanya itu Harus di Apa Istilah di Kompres Kenapa Ya Bisa jadi Biar Aman dari komputer Karena kebanyakan Misalnya berakhiran Atau extensionnya .exe Itu Lebih rentan Terhadap Virus Jadi apalagi laptop kalian Sering Ini Seks bebas ya Cabut colok kayak gitu Dengan menggunakan USB Itu kemungkinan besar Akan terkena virus Jadi lebih baik Dikompres Kalau dikompres itu Sedikit aman Ya Oke selanjutnya adalah Karena aku Sering menggunakan Ini Apa namanya Video Bikin video Aku lagi suka bikin video Jadi aku Ngedownload yang Film Mora Disini Baik kalian bisa Yang Premiere Bisa yang Pinecle Kalau gak salah ya Terus juga Vega Sebenarnya banyak sekali Untuk aplikasi video Nah Tapi aku sarankan Kita menggunakan Apa Aku menggunakan yang Film Mora Ini betul Aku pakai yang Film Mora 9 Kenapa Film Mora Karena Ya Aku belum begitu jago juga Untuk Bikin video bagus Dan Aku lihat banyak Remendasi Kalau kita menggunakan Film Mora itu Katanya Aplikasi yang sangat Bagus sekali Untuk membuat video Bagi seorang pemula Makanya Aku download Yang Film Mora Dan Kalau menurut aku Ya Memang Praktis sih Ya Seperti ini Jadi Tempilannya Jadi kalian bisa Ini Install yang Film Mora Silahkan Ada yang Film Mora berapa? Ada yang 8 Juga ada ya Kebetulan aku pakai Yang 9 Silahkan sesuaiin Dengan Kebutuhan Kalian Nah Aplikasi selanjutnya Yang terakhir adalah D-Torrent Nah Untuk torrent sendiri Aku menggunakan Yang U-Torrent Kenapa U-Torrent Sebenarnya ada BitTorrent Dan lain-lain ya Tapi aku lebih condong Menggunakan U-Torrent Karena Apa ya Iklannya Gak begitu banyak Ketika klik Ya file torrent Itu langsung keluar ini Kalau yang BitTorrent Dan lain-lain Kita harus Ngelewatin Ke beberapa Apa ya Website Torrent dulu Dan menurut aku itu ribet banget Dan gak tau Tanpa sengaja Terkadang kita kan Nginstal Ini Apa namanya Beberapa aplikasi Aplikasi malware Kayak gitu Makanya aku gak suka Makanya aku lebih suka Yang U-Torrent disini Ini biasanya Kalau aku ngedownload Data besar ya Terkadang Kayak misalnya Kan Beberapa bulannya Kita terkena Pandemic Corona Itu kan ya Nah itu banyak sekali Di Web-web Yang Menginformasikan Untuk belajar online Nah itu kan kadang Datanya sampai 1 giga 2 giga Nah dan menggunakan Yang Torrent ini Akan lebih gampang Kenapa Karena installannya itu Sebenarnya hampir mirip Dengan IDM ya Cuma kalau IDM Terkadang gini Misalnya ada 1 giga Nah bisa kita download Disitu kan ada Misalnya waktunya Bentar ya Aku lihat IDM Nah misalnya Dilihatin disini Ada timelafenya kan Ada 12 menit nih Misalnya Kita ngedownload Datanya disini Itu 1 giga Sedangkan timelafenya ini Misalnya 1 jam Sedangkan pas kita Ngenet Itu tinggal 30 menit Misalnya Otomatis Ada 30 menit Yang tersisa Nah kalau misalnya Untuk IDM Terkadang Nanti kan mati tuh Nah yang tadi Udah download Yang telah kita download Tadi itu Harus diulang lagi Ya terkadang ya Terkadang ini Harus diulang lagi Dari awal Itu kan sayang banget Sayang kuota Sayang waktu Dan lain-lain Tapi berbeda Dengan cara Torrent Kalau untuk Torrent sendiri Itu sangat enak sekali Kenapa Meskipun misalnya Kita ngedownloadnya itu Berkali-kali Misalnya kita ngedownload Misalnya ya 5 giga Ekstrimnya gitu Kita ngedownload 5 giga Entah itu film Entah itu data Nah kita perlu Ngedownload 1 giga Itu Kita bisa lanjutin lagi Ketika kita dapat internet lagi Itu enaknya dari U Torrent Makanya kenapa Aku selalu siapkan U Torrent Nah ini juga free Ya Ini sangat free sekali Untuk U Torrent Jadi enak sekali Tapi terkadang harus hati ya Untuk penggunaan U Torrent Karena terkadang banyak sekali Kita ini Dilempar ke Website-website Aneh kayak gitu Oke Itu saja informasi Dari Oji Sang Skoli Terkait Dengan aplikasi Yang harus ada Di laptopmu Kenapa Karena ini merekman Aplikasi basic Yang harus ada Di laptopmu Apa saja Aku ulangin ya Pertama adalah CC Cleaner Oke Google atau Opera IDM Codec Lite Office Windrar Filmora Dan Torrent Yang terakhir ya Oke Itu saja informasi Dari Oji Sang Story Semoga informasi ini berguna Jaminya Sang Sayonara Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax